Pemirsa akibat cuaca buruk, jutaan ikan mati di keramba jaring apung milik para petani ikan di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Peristiwa tersebut membuat seorang petani merugi hingga ratusan juta rupiah. Beginilah kondisi ikan mati di keramba jaring apung milik warga di Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Kematian jutaan ikan terjadi secara merata di seluruh kolam jaring apung di zona 5 Waduk Jatiluhur. Petani ikan terpaksa melakukan panen dini meski ikan sudah mati dan sebagian dalam kondisi sekarang. Situasi ini mulai terdeteksi dua hari lalu, di mana banyak ikan muncul ke permukaan seolah kehabisan oksigen. Menurut seorang petani ikan yang terdampak, ia tak mengira cuaca buruk akan terjadi lebih cepat. Hampir sepetkan, area Waduk Jatiluhur tidak disenari matahari yang membuat air menjadi dingin. Mati, pada mati cuaca Pak, cuaca jadi airnya dingin gitu kan, karena nggak ada panas semalam kejadiannya. Emang sudah berapa lama nggak kena matahari? Ada sekitar semingguan, seminggu, jadi air dingin gitu kan. Nono merugi hingga 400 juta rupiah. Setelah 18 ton ikan yang baru berusia 1-2 bulan miliknya mati mendadak. Dari Purwokarta, Jawa Barat, Irwan, Ainyus melaporkan.